5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 5, Pahlawanku, Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Balaputra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan Perlu adik-adik ketahui Kerajaan Sriwijaya ini itu berada di Kepulauan Sumatera ya adik-adik ya Nah salah satu rajanya namanya Balaputra Dewa Balaputra Dewa ini raja yang membawa Kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya Dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya itu menjadi aman Banyak pedagang merasa aman ketika singgah di Kerajaan Sriwijaya Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan Dengan demikian Sriwijaya ini berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar dan makmur Nah adik-adik itu tadi kisah tentang Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya Nah disini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama adik-adik Apa hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa Lalu hal-hal yang akan terjadi jika Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa Dan berikan pendapatmu apakah Raja Balaputra Dewa ini bisa disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Sriwijaya Dan sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa Yuk kita jawab satu persatu adik-adik Apa hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Nah hasilnya adalah Kerajaan Sriwijaya ini menjadi kerajaan yang besar dengan armada laut yang kuat Menjadi kerajaan yang makmur ya yang sejahtera disitu Itu hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa Lalu jelaskan apa yang terjadi jika Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya Nah yang terjadi adalah Apa? Ya tidak akan ada kejayaan dalam bidang ekonomi ya Dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan Tidak akan tercapai adik-adik Dan bisa juga tidak ada yang membangun armada laut yang kuat Dan mungkin saja Nah ini mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut Seperti yang dilakukan oleh Balaputra Dewa Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Balaputra Dewa? Nah sikap kepahlawanannya adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut Sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya itu terjamin Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Nah Balaputra Dewa ini berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan nusantara pertama Dengan wilayah yang sangat luas Balaputra Dewa ini menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim Karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas Balaputra Dewa ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha Dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha di sana Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan Sehingga banyak kapal yang singgah di sana Berikan pendapatmu apakah Raja Balaputra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya Dan jelaskan jawabanmu Nah kalau Kak Citra sangat setuju bahwa Raja Balaputra Dewa itu pahlawan bagi rakyatnya Karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya adik-adik Sehingga rakyatnya itu bisa hidup aman dan sejahtera Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaannya itu di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur Nah berdasarkan perjuangan Balaputra Dewa Tuliskan, sebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Jelaskan pula alasannya adik-adik Nah sila keempat Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Disimbolkan dengan kepala banteng Nah sikap-sikap Balaputra Dewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah Satu, Balaputra Dewa ini membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar Hal tersebut menunjukkan bahwa Balaputra Dewa ini menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya Berikutnya adalah Balaputra Dewa ini membangun armada laut yang kuat Hal tersebut menunjukkan bahwa Balaputra Dewa ini memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya Itu tadi sikap-sikap Balaputra Dewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih